Halo Pemirsa, selamat datang kembali di Solusi Pitas Oberlan Satay, namun tetap solusi ya. Tadi sudah kita banyak sekali pembahasan menarik terkait kosmetik, mulai dari inovasi, tren teknologinya, sampai ke isi yang beredar di masyarakat. Kita pengen tahu nih, apa peran dari Fakultas Farmasi Universitas Pajacara untuk terhadap hal-hal tersebut. Nah mungkin dari Bu Eri dulu kalian bisa menyampaikan kira-kira apa saja sih sebenarnya yang sudah Farmasi Unpad lakukan ataupun yang lagi ongoing sekarang ini. Ya baik, jadi melanjutkan tadi yang dikatakan oleh Bu Mita dan Bu Anis ya. Nah jadi sebenarnya Farmasi sendiri, Farmasi Unpad ya, juga selalu berusaha mengikuti tren saat ini dan berusaha memberikan informasi-informasi yang benar ya, sesuai dengan aturan. Salah satunya yang telah dilakukan oleh Farmasi Unpad, kita memiliki satu laboratorium, laboratorium kosmetik. Di situ lab cost ya, dikatakan lab cost. Kita di situ membantu untuk memberikan pelayanan pengujian. Misalnya tadi terkait sama klaim. Misalnya klaimnya SPF ya, untuk tabir surya itu kan sekarang banyak sekali mengandung SPF sekianan. Di situ kita bantu untuk menguji apakah benar. Kemudian juga mengandung antioksidan gitu ya. Harus dong bertanggung jawab, setiap klaim harus dipertanggung jawabkan. Nah itu bisa nanti ke lab cost, nanti kita coba bantu ngecek apakah benar kesediaan ini memiliki aktivitas antioksidan. Kemudian apalagi ya Bu ya, yang mungkin wudu friendly itu juga dibuktikan. Iya benar, hydrating. Kediaan sekarang kosmetik kita inginnya yang melembabkan ya. Melembabkan, moisturizing. Moisturizing, nah jangan salah bila di kosmetik ada tulisan melembabkan, nah itu harus dibuktikan. Ada ujinya. Ada di uji juga dalam kami. Ada juga ya Bu Minta kalau nggak salah kita punya web ya, website. Iya, web gold. Boleh kita menampung aspirasi ya, mungkin banyak pertanyaan ya. Kemana ya, nanyanya bingung. Nah kita juga membuat web namanya beautydiversity.id. Nah jadi, teman-teman semua bisa search ya, klik di situ banyak artikel dan juga ada tadi misalnya mitos-mitos itu ya. Ada publik namanya Mythbuster, nah apakah di situ kita lihat mana mitos mentah fakta. Nah itu kami yang mengelola. Jadi ini sesuai dengan apa sih aturannya, digaiden juga gitu. Jadi itu bisa sebagai aspirasi juga, mungkin bingung ya, mau nanya kemana nih, ini betul tidak atau bagaimana. Itu juga kita ada kolom tanya jawab gitu di situ. Jadi bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Sebagai rujukan informasi terkait kosmetik ya Bu. Iya, jadi sebagai kita juga, tanggung jawab kita juga ya, Bu Ani sebagai pendidik ya. Kan kita harus ada kepada masyarakatnya seperti apa, terutama dalam hal ini ke kosmetiknya gitu. Ada lagi, satu lagi, mohon maaf, takut lupa nih, salah satu peran kita juga, kita berusaha memberikan informasi melalui seminar ya, Bu Ani. Seminar kosmetik, dalam waktu dekat mungkin juga diagendakan adalah setahun sekali mungkin ya, tidaknya untuk kita sharing informasi dan bertemu dengan para ekspert di bidang kosmetik yang sesungguhnya. Temanya tentang apa yang akan kita... Yang di tahun 2023 ini? Saat ini mungkin kita fokus ke SPF juga ya, sama Wudu Friendly, itu yang memang sedang dikembangkan oleh UNPAD. Oh, begitu. Kita juga di sini kerjasama ya dengan beberapa pabrik kosmetik untuk itu. Ada workshopnya juga ya, kalau tidak salah. Workshop? Ada ya. Ada, di Youtube. Ya, itu nanti kita berkala ya, tentunya akan mengadakan seminar, workshop. Tahun ini juga ada di dekat, nanti mungkin akan berkala juga insya Allah ya, untuk menampung. Apa namanya, keingin tahuan dari semua praktisi, ataupun ada yang mau membuat produk kosmetik itu mau ini dari mana ya? Nah, itu juga bisa seperti itu. Jadi kita tuh percaya bahwa ilmu itu tidak berhenti di situ. Demikian juga di bidang kosmetik ya, selalu berkembang. Jadi kita farmasi UNPAD juga harus mengikuti perkembangan itu. Ya, di antaranya ada aturan-aturannya juga ya, Bu Eri. Misalnya, ya tadi banyak aturannya, Mbak Naya. Pengen putih, nggak bisa. Wah, sekian persen langsung. Tapi ada aturannya. Jadi kita, guidance-nya betul gitu. Ya, betul. Berarti untuk mengirimi adanya tren inovasi dan teknologi di Indonesia terkait kosmetik saat ini, kemudian isu-isu terkait kosmetika yang beredar di masyarakat, itu Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran sudah berperan aktif untuk menangani hal tersebut. Dengan tersedianya tadi LabCost ya, Bu, ya. Sebagai tempat untuk uji, klaim, dan segala macamnya. Konsultasi juga bisa. Konsultasi juga bisa. Kemudian yang kedua ada Beautyversity ya. Beautyversity.id. Itu sebagai media web-nya. Buat dia komunikasi informasi terkait kosmetik di situ semua, Bu. Dan insya Allah kan ada Mythbuster. Oh ya, Mythbuster. Jadi kalau misalnya ada Mythos-Mittos yang beredar nih, di situ, di apa ya, dibenerin. Ini faktanya, bukan itu. Nah, bisa ditanya. Ada pertanyaan, boleh. Bisa tanya-jawab juga. Nah, kemudian kalau dari sisi akademiknya, dari sisi fakultasnya, kita juga di Farmasi Unpat melaksanakan seminar dan workshop. Insya Allah akan berkala setiap tahun ya, Bu. Untuk saling berbagi, saling berkoneksi antara komunitas dan juga ekspertise, terutama di dunia kosmetik. Baik. Nah, itu tadi perbincangan kita pada hari ini. Sudah banyak sekali informasi terkait kosmetik yang menarik dari awal, dari secara umumnya. inovasi trennya, teknologinya, pengujiannya, sampai ke peran Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran dalam perkembangan dunia kosmetik di Indonesia. Wah, sayang sekali nih, pemirsa. Kita hanya bisa ngobrol sampai sekarang saja. Jadi, terima kasih banyak, Prof. Ani. Terima kasih banyak, Bu. Nita. Terima kasih banyak, Bu. Eris. Sudah menemani pemirsa solusifitas pada hari ini. Baik, saya Nabila Naya, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Solusifitas, obrolan satay, namun tetap solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.